Pusat Perbelanjaan Senin 15 Juni 2020, Pusat Perbelanjaan di Kota Bandung kembali dibuka sesuai perwal nomor 34 tahun 2020. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Emma Sumarna pun meninjau beberapa pusat perbelanjaan di Kota Bandung untuk melihat sejauh mana pihak pengelola mall menjalankan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Emma Sumarna mengapresiasi beberapa perubahan yang dilakukan pengelola mall. Namun dirinya meminta pengelola mall dan para tenent lebih berhati-hati, diantaranya dalam hal penjualan sepatu hingga pakaian, karena produk tersebut dipastikan akan dipegang para konsumen yang berbeda-beda. Selain itu, Emma pun mengevaluasi keberadaan eskalator yang pegangannya bisa disentuh oleh banyak orang. Itu pun dipakaian. Jadi saya tetap kepada pendapat semula, di saat kita sekarang mengambil barang, kemudian begitu kita coba, sekarang ini kan di sini nggak boleh ada fitting room. Kemudian di saat kita tidak cocok, setelah kita diperlihatkan ukuran dari depan, mungkin dibatuh teman di belakang, Nah, begitu kita tidak cocok disimpan lagi, maka si penjaga toko itu, saya sarankan ya, semua itu memegang hand sanitizer. Jadi begitu ada teman lain akan mencoba kepada barang yang sama, maka yang bersambutan dibersihkan dulu lah tangannya. Nah, kemudian eskalator. Nah, eskalator tadi saya di PPJ sarankan, kan eskalator itu kan bergerak, yang sampingnya juga kan bergerak tempat kita pegang tangan. Nah, saya sarankan, itu nanti ada alat tamahan, yang katakanlah semacam busa, yang di dalamnya ada cairan sanitizer. Jadi begitu itu bergerak, otomatis ini kan begitu ditahan, semua bergerak. Selamanya itu bersih. Orang terjaga sterilisasi, higienitasnya juga terjaga. Saya pikir, ya wayah nak kalau bahasa suna ini sedang masa penyesuaian. Meski pusat perbelanjaan sudah bisa dikunjungi masyarakat, beberapa hal masih dilarang untuk dilakukan, diantaranya dine-in di restoran dalam mal, hingga dibukanya tempat olahraga atau gym. Selain itu, pemerintah kota Bandung pun belum memperbolehkan pelaksanaan kegiatan olahraga yang ada kontak fisik, seperti kempo, sepak bola, dan basket. Ema pun berharap semua pihak dari pemerintah, pengusaha hingga masyarakat berkomitmen dan bekerja sama, berpegang pada protokol kesehatan, sehingga pada masa 14 hari hingga 26 Juni mendatang, kota Bandung bisa masuk zona kuning, dan akhirnya bisa menjadi zona hijau. Budi Hartati, Bandung TV